Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguan sepijok berita. Para pemudik yang ingin melintasi jalur penghubung Kabupaten Ponorogo, Tenggale harus berhati-hati. Pasalnya ada sejumlah titik longsor di jalur nasional tersebut. Bahkan warga terpaksa menerapkan buka tutup jalan untuk menjaga keselamatan pengendara yang melintas. Dari pantauan JTV Madiun tercatat ada tiga titik longsor sepanjang jalan Ponorogo, Tenggale. Tepatnya di desa pangkal kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Bahkan salah satu longsoran sepanjang 5 meter hingga memakan 2 meter badan jalan. Sucipto, salah satu warga setempat, mengatakan jalan tersebut sudah longsor sejak satu bulan terakhir akibat talut tergerus air. Untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, warga setempat terpaksa menggunakan sistem buka tutup jalur karena kendaraan dari arah barat selalu kencang. Semenjak itu longsor itu ya? Iya, mulai langsor besoknya langsung. Ini langsornya kenapa, Pak? Ada itu, mas. Kendaraan di situ, lho. Terlalu bersihkan aja deh. Bantan apa, Pak? Bantan nomor 5. Pak, ini sudah ada rencana perbaikan dari pihak provinsi? Sudah ada koordinasi apa belum? Koordinasi ini, katanya tanggal habis lebaran ini, ini kan sementara dilebarkan ini. Katanya habis lebaran mau direncana mau bongkar total ini. Pak, ini kenapa kok diterapkan buka tutup arus, Pak? Karena ini sangat berbahaya, mas. Kalau nggak ada dikasih gini, pasti nggak ada kecelakaan. Dari sana arah sana yang terutama. Pasti kencang-kencang gitu lah, mas. Sucipto berharap dinas terkait segera mengambil tindakan mengenai jalan tersebut, terlebih sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kendati telah sebulan lamanya longsor, namun hingga kini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur belum melakukan perbaikan longsoran jalur mudik tersebut. Ega Patria, JTV, Ponorogo